Puluhan warung di sepanjang pantai Purwa Hamba Indah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, rusak diterjang ombak besar. Ombak juga mengakibatkan tanggul penahan, jebol, dan air laut masuk ke daratan. Cuaca ekstrem yang terjadi di perairan pantai utara Tegal, Jawa Tengah, telah menimbulkan gelombang tinggi dan merusak kawasan pantai di lokasi obyek wisata pantai Purwa Hamba Tegal. Puluhan warung milik pedagang rusak akibat diterjang ombak. Hantaman ombak juga menyebabkan tanggul penahan ombak, jebol, dan air laut pasang. Perjangan air laut mencapai 20 meter dari bibir pantai. Meski kondisi cuaca tak bersahabat, namun tak menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke pantai untuk mengisi libur akhir pekan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, sejumlah penjaga pantai diterjunkan untuk mengawasi wisatawan. Para wisatawan juga dilarang berenang di laut karena kondisi ombak sangat membahayakan keselamatan pengunjung. Sangat cukup membahayakan bagi para pengunjung. Apalagi dalam satu minggu ini, ombak sangat tinggi, kisaran 1 meter hingga 2 meter. Dan para pengunjung yang biasanya mandi di pantai, saya larang untuk mandi di pantai karena selalu riskan bagi para pengunjung pantai Purwa Hamba ini.